Pernah konek Imlek terlihat di beberapa pusat perbelanjaan dan rumah makan di Kota Kupang. Imlek atau Tahun Baru Cina menurut PSMTI Provinsi NTT merupakan perayaan tahunan menghormati leluhur atas hasil panenan yang terus diwariskan hingga saat ini. Nuansa perayaan Tahun Baru Imlek mulai terasa di pusat perbelanjaan maupun rumah-rumah makan di Kota Kupang. Tahun Baru Cina atau Imlek ke-2573 Kongzili yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2022 ini dalam kalender Cina adalah Tahun Macan Air yang hanya terjadi setiap 60 tahun sekali. Meski ada yang menafsir akan adanya curah hujan yang lebih serta berkaitan dengan kesuburan dan lainnya, namun Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Provinsi NTT mengatakan, Imlek merupakan perayaan tahunan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Ini itu saja kita terang ucapan dan kehormatan kepada Tuhan dan leluhur. Kami suku Tionghoa yang lahir di Indonesia tentu yang mati juga di Indonesia tentu adalah NKRI. Negara kita, warga kita adalah NKRI, tetapi kita hanya mengadakan Imlek ini sebagai adat saja. Dan kita bersyukur dan terima kasih kepada Presiden ke-4 Pusdur yang sudah memberikan kita Imlek ini sebagai hari libur nasional. Tahun ini Imlek dirayakan dengan tetap mematuhi protokol COVID-19. Pengurus PSMTI Provinsi NTT berharap pandemi COVID-19 segera usai, aktivitas ekonomi juga kembali pulih. Dari Kupang, Fabianus Benge, Tim Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!